Intro Halo selamat datang kembali di Jerians Dikoy89 Pagi ini biasa, ini memang konten males Ini hari Sabtu di Bangar Lampung Tanggal 22 Januari kalau gak salah ya Habis hujan terus nih Bangar Lampung hampir seminggu ini gila lah ya Mungkin di Indonesia juga sama Jadi hujannya parah, deras, hampir setiap hari Beberapa hari terakhir ini malah dari siang temen-temen Dari pagi udah mendung Lalu siang sampai sore kadang-kadang hujan Malam hujan lagi Setelah judul konten ini gue mau ngebahas dan ngobrol-ngobrol dengan lu Soal koleksi ikan koi milik gue Banyak banget soalnya yang suka di kolom komen nulis Bang bahas dong ikan koi lu ada apa aja Sebenernya temen-temen Gue itu Bukan gak mau ngebahas Gak usah lah ya Karena gue sebenernya konsentrasi gue tuh Channel gue ini untuk ngebahas ikan koi Orang lain Yang gue bahas di kolom gue cuma cara ngerawatnya Lalu cara Ngobatinnya Pakannya apa aja Tapi Gak apa-apa deh Gue cuma mau berbagi aja sama lu Nanti temen-temen juga bisa lihat dari Leher kacanya atau dari komputernya Kameranya pas dari dalam air ya Kalau gindong ngerinya gak keliatan Sambil gue pancing Gue kasih makan Gue tuh punya koleksi ikan koi ada apa aja sih Baik Temen-temen yang pasti yang pertama Yang paling gue suka sebenernya di kolom ini Ups Yang paling gue suka di kolom ini sebenernya Kohaku Kohaku itu jenis ikan koi Yang kombinasi warnanya Itu warna putih dan warna merah Kadang-kadang merahnya jadi orange ya Kalau di Indonesia Karena emang genetika ikan lokal suka begitu Dan ikan impor pun suka begitu Tergantung parameter air Temen-temen Nah Yang pertama gue punya Kohaku Kohaku di kolom ini gue sebenernya punya tiga Tiga ekor ya Yang pertama Yang paling panjang Tapi juga barannya langsing Dia kayaknya male ya laki-laki Itu Kohaku berasal dari Blitar Yang kedua itu Kohaku cukup besar Kemungkinannya female Punukan muka lebar gue import tuh Gue beli dari Daimichi Farm Jepang Yang ketiga Masih kecil Masih Tosai Masih sekitar umur Umur lagi ukuran 38 cm Yang kemarin aja gue barusan Buat kontennya Ini dia nih kontennya Gue baru beli Dari Daimichi Farm juga Tuh Tapi ukurannya masih kecil emang Soal female atau male Gue belum tau Kemungkinan sih Masih ada chance itu female Jadi inget tuh Gue punya tiga ekor ikan Kohaku Udah tiga ya Lalu Gue punya satu Hiusuri Hiusuri itu warna ikan Koi Yang kombinasinya adalah warna merah Dan juga warna hitam Serem sih Kalau dilihat gayanya sih kayak Ini ya Kayak warna-warna kombinasi Suatu ormas kepemudaan di Indonesia Hiusuri ini gue dapetin dari Blitar Dari kecil gue pelihara Dari size 20 cm Sebenernya gue punya dua Hiusuri Yang satu import Dari Marudo apa Tapi ya meninggal Sakit kena jamur Udah empat ekor tuh ya Lalu yang berikutnya gue punya lagi Ikan Showa Bisa dibilang Ini adalah ikan yang paling bulky Paling jumbo di kolam gue Walaupun ada lagi yang lain Yang jumbo dan penuh Maksud gue Ini yang paling jumbo sih Menurut gue ya Panjangnya sekitar 66 cm Showa ini adalah ikan Koi Dengan kombinasi warna Putih Merah Dan juga hitam Tiga kombinasi warna Nah Showa ini berasal dari Blitar Sekali lagi Lokal Female Karena dia gendong telur tuh Jadi udah Berapa ekor tuh Hitungin ya teman-teman Hitungin ya Tadi kan tiga Aku-haku Satu Hiusuri Sekarang satu lagi Soa Berarti udah lima ekor Lalu gue punya ikan Satu warna Ikan-ikan Koi yang berjenis satu warna Ini yang gak ada kombinasi warna Gue punya tiga yang berwarna kuning Duanya itu ikan karasi Satunya itu gue dapat Dikasih hadiah Sebagai teman loh Baik kan Dari Jack Monster Koi Jakarta Yang satu ini Warna kuning deh Bukan karasi Apa sih istilahnya Jack Gue lupa deh Teman-teman yang Yang sebutin deh Nanti deh Kuning Tapi bukan karasi ya Nah Yang karasinya dua ini Yang satu Itu gue beli Eh Ada empat malah karasi ya Sorry gue ralat Ada empat yang kuning Empat yang kuning Yang satu Gue itu beli Import dari Golden Koi Apa Koi Golden ya Jakarta Asal farmnya Dari Ikarasi Farm Jepang Nah Itu karasi Sisik ya Lalu gue punya lagi Karasi Lokal Tapi Penjualnya bilang itu F1 Alias Dia Indo Indo kan ini sebenarnya impor Tapi lahirnya di Indonesia Gue beli dari Lampung Jaya Aquarium Udah dua tuh Lalu gue punya lagi Karasi Dari Blitar Yang gue beli dari Wahana Koi Mas Suba Yang gue pindahin dari kolam kecil gue Sekarang disini paling kecil karasinya Ada tiga Nah yang keempat ini Yang gue dikasih dari si Jack Koi Monster Gue lupa ya Jenisnya apa sih Pokoknya dia kuning Ada Metallicnya gitu Agak ada putihnya Jadi bukan karasi Disebutnya Apa gitu deh Nanti gue coba tulis di kolam Bawah ya Atau di layar kaca temen-temen ya Biar gue gak salah Gue lupa Lima tambah empat warna kuning Udah sembilan ekor Lalu selanjutnya gue punya Cagoy Cagoy gue ini Ada dua ekor Itu gue beli dari grup buynya Koi Monster Jadi kita punya grup WhatsApp Nah kita suka beli Ikan-ikan impor tuh Satu box rame-rame 40 ekor gitu Jadinya bisa murah satu ekornya Harganya gak boleh gue sebarin ya Karena itu harga privasi Karena itu harga privasi Grup kami Dia hampir Saiz 39 cm Dua-duanya Belum tau female atau male Lalu gue juga punya Cagoy Tapi orang pada banyak ngomong Ini Soragoy Padahal ini Cagoy Kenapa? Gue beli ini dari Husnul Koi Belitar Dia sendiri yang bilang Mas Ini sebenarnya Cagoy Warnanya memang agak hijau Menurut dia Nyebutnya agak hijau Kalau gue nyebutnya Yang ini nih Kalau gue sih nyebutnya Sebenarnya agak-agak Ya bener sih Agak kayak silver Soragoy Cuman dia agak lebih Hijau lumut Bukan lumut yang hijau banget Maksudnya hijau kayak emas Nah itu sebenarnya Cagoy Jadi kalau teman-teman bilang Ini Soragoy Bener sekilas Kalau di komputer atau di TV Bakal kayak Soragoy Tapi Mas Husnul Koi sendiri Itu pernah ngasih tau gue Bahwa ini sebenarnya Cagoy Apa ya Breedingan dia sendiri Ciptaan dia sendiri Walaupun ciptaan Tuhan sebenarnya Jadi ciptaan dia sendiri Dia membuat dan menghasilkan Ikan koi jenis Cagoy Tapi dengan warna agak emas Atau agak warna Libyan nih Agak warna Hijau Agak emas gitu lah Hijaunya hijau muda banget Tuh Udah berapa tadi tuh 5 tambah 4 9 Tambah 2 Cagoy impor 11 1 Cagoy Lokal yang kayak Soragoy 12 12 ekor sementara Gue punya Platinum Platinum itu adalah Ikan koi Dengan Warna putih Ya putih Tapi putihnya tuh Bersisik dan bagus banget Disebutnya Platinum Itu gue punya 1 ekor Lokal dari Blitar Udah 13 ekor gue punya Udah sih Kayaknya itu doang ya Semoga gue gak salah Gue sementara ikan gue 13 ekor Pertanyaan kedua Kalau lu bilang Atau lu nanya Yan Kolam lu ini luasnya berapa Gue akan buatin Review kolam gue lagi berikutnya ya Jadi Berapa luasnya Berapa dalamnya Mesin Pompa gue pake apa Mesin aerator gue pake apa Media filter gue pake apa Itu Di edisi berikutnya Tapi gue bahas dulu Sebocorannya Luas kolam gue 4 x 3 meter Tapi Sebenernya Kalau sama filter chamber Sama aja Sebenernya 4 x 3,5 meter Karena 50 cm nya filter chamber Kedalaman kolam gue Tepatnya sebenernya 1,75 cm Tengahnya Bisa 1,90 Karena dia kan agak melengkung Jadi yang paling bawah tuh Paling tengah 1,95 meter Hampir 2 meter Kalau lu nanya gue Sebenernya Hitungan gue itu Kolam gue ini Harusnya maksimal Hanya 9 sampai 10 ekor ikan koi Itu maksimal versi gue loh Kalau versi ikan koi Eh versi kan koi Kalau versi Penghobi kan koi yang Senior Dan yang radikal Kolam segede gini Paling harusnya Cuma diisi 3-4 ekor Biar gede banget Karena inget ikan koi itu Butuh space yang besar Area yang besar Untuk mengembangkan tubuh mereka Tapi gue gak mau kayak gitu lah Kenapa Prinsip punya kolam di rumah Juga harus Menyenangkan gue Menjadi tempat hiburan Tempat healing Gila Jadi gue Sebenernya maksimal 8 sampai 9 ekor Kalau lu nanya gue Lu sekarang punya 13 ekor Kelebihan dong Overpopulasi dong Bener banget Sekarang gue overpopulasi Nah gitu sih teman-teman Jadi gue punya 13 ekor Jenis-jenis ikan koi nya Ini gue tulis lagi Biar lu bisa ngeliat Apa aja yang gue punya Jenisnya ya Bukan jumlahnya Jumlahnya tadi jelas 13 ekor Dan lu bisa sama-sama belajar Tapi sedikit tips buat lu Kalau lu punya kolam ikan koi Biasanya yang umum Orang itu memiliki satu kolam Dengan banyak ragam jenis Dan biasanya lu pasti banyak Mau beli-beli terus Semua pengen punya Tapi kalau lu mau menurut gue Biasain dari sekarang Tentukan lu mau merawat ikan koi Lu suka yang mana Andai kata lu suka gosanki Gosanki itu adalah Tiga jenis ikan koi Yang paling banyak digemari di dunia Showa Sanki Kohaku Kalau lu mau punya tiga ini Yaudah tiga ini aja Atau lu bisa liat di youtube-youtube deh Orang ada yang hatu kolam Hiusuri semua Keren banget Maco kayaknya Merah hitam semua Ada yang hatu kolam nih Di Indonesia juga banyak tuh Dan di Jerman yang punya kayak gitu Hatu kolam Ikan kawarimono semua Ikan jenis satu warna semua Warna kuning semua karasi Maco Ada lagi yang ngatuk kolam Jenisnya kohaku semua Maco Jadi sebenernya Punya kolam ikan koi itu Lu harus menghindari Latah beli ikan koi Seolah-olah Karena lu hobi ikan koi Semua jenis ikan koi Lu harus punya Saran gue Lebih baik Lu cek Lu liat Mana yang paling lu suka Jenisnya Itu yang lu pelihara Tapi Kalau lu mau campur semuanya Lu mau punya semua di kolam Salah Yan Gak salah juga sih Gitu aja temen-temen Konten kita hari ini Kita ngobrol-ngobrol Hari Sabtu Weekendan Di rumah gue Semoga Ini bisa menjawab Beberapa pertanyaan temen-temen Soal Yan Lu ngerawat ikan koi Dan suka ikan koi Apa aja yang lu punya di kolam lu Dan dari mana aja Lu gue sebutin ya Ada yang lokal Ada yang import Import dari mana Semoga bermanfaat Semoga lu Terpuaskan dengan jawaban gue ini Dan Happy weekend semuanya Salam nisiki koi Salam hati wabi Curus baby Assalamualaikum Bye-bye Temen-temen Jangan lupa Like and share ya Biar kami bisa Umrah sekeluarga Terima kasih